Sejak pagi, puluhan pelaku UMKM harus berdesakan mengantri untuk mendapatkan minyak goreng curah di Agen Penjualan Minyak Barat Pasar Tradisional Kota Bojunkoro. Pelaku UMKM yang mayoritas merupakan penjual gorengan ini terpaksa harus berdesakan akibat kelangkaan minyak yang berlangsung sejak satu bulan terakhir. Bahkan sejumlah ibu yang menggendong anak balita terjepit di tengah kerumunan warga yang ingin mendapatkan kupon pembelian minyak goreng curah. Minyak goreng curah dijual seharga Rp13.500 per liter dan pembelian dibatasi maksimal 18 liter per orang. Namun sayang, meski sudah berdesakan mengantri, tidak semua pelaku UMKM mendapatkan kupon minyak goreng curah karena stok yang tersedia sudah habis. Para pelaku UMKM selama ini memang menggunakan minyak goreng curah karena kebutuhan minyak setiap hari bisa mencapai 30 liter, terutama mereka para produsen tahu goreng di daerah tersebut. Ini dibeli apa, mas? Jadi minyak goreng curah. Curah ya? Iya. Ini harga berapa, mas? Harjanya katanya tadi Rp13.500 per liter. Per kilo per liter. Per liter ya? Maksimal di potasi berapa, mas? Rp18.000. 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 Itu per liter atau per kilo? Per liter. Per liter. Ini dibatasi berapa, bu, kebaliannya? Rp18.000. Rp18.000. Ini usahanya apa, bu, ya? Tahu. Punya usaha gorengan? Tahu. Oh, tahu. Meski Pemkap Bojonegoro bersama Pemprov Jawa Timur sudah melakukan operasi pasar untuk menstabilkan minyak goreng di pasaran, namun kelangkaan minyak goreng masih terjadi. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Tahu. Tahu.